mata ini adalah syarat utama jujur enggaknya kita itu ngomong di depan mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk kalian yang sudah klik video fanur hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat bahagia bersama dan keluarga amin amin hari ini fanur mau berbagi cerita dan berbagi informasi untuk teman-teman yang baru untuk teman-teman yang akan datang ke hongkong ataupun untuk teman-teman yang sudah ada di hongkong semoga info ini bermanfaat untuk kalian ya guys amin ya rupa amin oke disini fanur mau ngasih informasi tentang paspor dan id card ini id card hongkong ya guys di hongkong itu yang paling utama untuk kita para pekerja migran indonesia ataupun pekerja-pekerja lainnya adalah paspor sebagai nawa pertama kita dan ktp id card hongkong sebagai nawa kedua kita kenapa guys untuk kalian yang baru datang mungkin kalian enggak tahu ya sekarang hongkong itu lagi gencar-gencarnya mengadakan pemutus halan banyak banget hampir setiap minggu ada yang tertangkap karena mereka enggak bawa adik card mungkin ya guys kalau kita resmi enggak apa-apa mungkin kita enggak akan terciduk tapi kalau kita enggak resmi otomatis kita akan terciduk ya guys yang anak baru jangan tergiur ya dengan tawaran-tawaran di luar kerjaan selain domestic helper karena kita tuh enggak ada kerjaan lain ya guys selain domestic helper kalau pun ada yang nawarin kalian job cuci piring atau bekerja di restoran itu ilegal guys karena temen panur itu sudah ngalamin ya awalnya dia kerja di satu majikan majikan baik enggak tahu kenapa dapat temen baru temen barunya tuh ngiming-ngimingi lah kalau kata orang Jawa tuh ngiming-ngimingi pekerjaan itu guys ya eh kamu mau enggak tuh kerja di restoran gajinya sekian gitu nah akhirnya temen panur itu curhat dengan panur mbak ini ada orang kasih aku tawaran job aku bilang Hongkong itu enggak seperti Taiwan Hongkong itu kecil negara kecil ya kita mau jadi orang ilegal itu itu sangat resikonya sangat-sangat gede banget guys kalau di Taiwan tuh kan luas kita masih bisa lari kesana-kesini tapi kalau di Hongkong guys jangan jangan bermimpi untuk kaburan sengsara kita guys karena udah udah ini banget ya udah canggih banget di Hongkong itu ya guys kalau kita membawa ID kak kita yang nyata-nyata kita sudah ilegal kita bawa ID ini guys keluar tuh polisi imigrasi ini akan bunyi guys otomatis KTP kita tuh akan bunyi sendiri jadi kalau kalian punya pikiran untuk kabur untuk cari job biar menghasilkan uang lebih banyak lagi mending kalian udah batalkan guys batalkan yang kedua informasi lagi untuk paspor bagi yang baru datang untuk teman-teman sesama BMI yang baru datang usahakan paspor ini jangan kalian gunakan untuk meminjam uang ke instasi bank yang ada di Hongkong apalagi kalau sampai kalian pinjamkan ke teman yang dibilang teman baik itu jangan sampai ya guys ini sudah banyak kejadian dan kejadian itu teman fanur sudah ngalamin sendiri dia gunakan paspor untuk meminjam bank niatnya dia itu baik membantu temannya temannya bilang aku butuh duit mbak keluarga ku di Indonesia butuh duit pasti aku bayar mbak nanti aku yang nanggung aku yang bayar dan akhirnya teman fanur ini terharu mungkin ya ini kasian gak tega karena itu dia bilang ada teman baiknya oke dia pinjamkan paspor ini ke instasi bank setelah dipinjamkan dikasihkanlah ke temannya dia masih satu bulan masih baik-baikan ya guys masih bisa di telpon setelah dua-tiga bulan dia menghilang kayak ceri langkup selesai deh terus siapa yang bertanggung jawab kalau sudah begitu otomatis kita dong yang punya dokumennya karena apa yang digunakan adalah paspor kontrak karya kita dan ID kita tadi guys so untuk kalian tuh harus hati-hati apapun kesulitan kalian kalau kalian punya teman yang butuh bantuan kalian seandainya kalian gak bisa bantu ya sudah bantu secukupnya karena dengan ini kita tuh sudah menggunakan alamat kita yang di Indo alamat majikannya disini bahayanya adalah ketika majikan kalian tau mereka itu bisa memutus kalian dengan sebelah pihak diorang bisa memutus kontrak kalian jadi jangan salahkan kalau majikan menginterminate kita hanya gara-gara kelakuan kita yang seperti ini hanya karena kita ingin membantu teman dan teman itu gak tau diri dia justru kabur jadi disini Vanur agak menegaskan sedikit jaga diri kalian sayangi diri kalian sendiri melebihi kalian sayang dengan teman yang ketiga lagi yang ketiga lagi Vanur mau omongin untuk teman-teman yang mau datang ke Hongkong tolong deh tolong persiapkan mental kalian tolong persiapkan komunikasi kalian bahasa ketika kalian ingin bekerja ke luar negeri usahakan kalian menguasai bahasa kalau kalian mau pergi ke Hongkong ya usahakan kalian bisa berbahasa Hongkong walaupun kalian tidak semahir orang-orang Hongkong tapi kalian setidaknya punya kosa kata baku yang wajib kalian pahami yang wajib kalian tau karena ada kasus lagi baru tiga bulan disini dia sudah pengen mutus kontrak pengen pulang katanya dia udah gak letah kita itu bekerja di luar negeri yang bahasanya itu mayoritas adalah kantonis terus kita datang bekerja kita gak paham apa yang dia omongin majikan jangan kan majikan ya kita sendiri akan tertekan guys kita akan tertekan tapi kita gak tau dia itu ngomong apa mungkin halal otak kita gak nyampe gitu lu ngomong apa sih aku gak paham nah itulah mantoatnya kenapa kita harus bisa belajar bahasa kantonis walaupun cuma sekedar aku siapa aku siapa seperti aku adalah ngol lei koi aku kamu dia malam ini besok saya mau pergi permisi atau tolong bantu saya itu kata-kata yang harusnya kita bisa pahami karena kalau kita gak bisa pahami kita sendiri yang stres kita gak sanggup terus majikan disini juga gak sabaran kalaupun kita dapet majikan yang baik masih sabar dengan kita alhamdulillah tapi kalau kita dapet majikan yang jahat maunya wih aku bayar kamu loh terus kamu gak bisa ngomong gak bisa apa-apa apa manfaatnya aku ngambil kamu kita ngambil kamu mahal loh itu yang kasarnya ya guys kasar banget orang sini bisa dibilang hampir 70% itu kasar-kasar orang Hong Kong ini bukan Fanur nakut-nakutin bukan karena Fanur dulu itu juga ikut satu majikan yang kasar banget ngomongnya tapi alhamdulillah Fanur itu tipe orang yang cepat nangkep bahasa disini juga sering liat TV alhamdulillah Fanur dikasih liat TV jadi dari TV itu kosa kata Fanur mulai membaik bagus hanya Fanur bisa berkomunikasi jadi majikan ngomong apa Fanur sudah bisa memahami jadi untuk kalian itu utamakan dulu deh bahasa jangan ngoyo untuk pengen cepat terbang pengen cepat dapat job pengen cepat dapat duit tapi kita gak paham dengan bahasa guys dan perlu kalian ingat ya guys ketika kita berbicara dengan orang-orang Hong Kong ya guys utamakan adalah memandang mata mereka kalau untuk orang Indonesia itu gak sopan ya guys tapi kalau disini mata ini adalah syarat utama jujur enggaknya kita itu ngomong di depan mereka jadi dari mata itu bakal terlihat kita itu bohong enggaknya dan kalian usahakan jangan sampai melakukan sesuatu terus kalian gak mengakui kalian bohong sekali kita melakukan kebohongan maka kita akan dicap selamanya kita adalah tukang bohong dan majikan gak akan percaya ini benar ya guys benar karena orang Cina itu seperti itu mereka itu begitu kita ngomong kita senata mata mereka dari situlah kejujuran akan terlihat kalau di Indonesia kita gak sopan kalau kita lagi ngobrol terus mandang kita diajak ngomong mandang matanya kayak gak sopan tapi kalau disini itu justru kita harus mandang mata mereka guys masa kerja kita akan teruji selama 3 bulan guys nah 3 bulan mungkin majikan bakal naruh uang mungkin majikan naruh makanan gak ada di nalar kita mungkin dia naruh uang cuma 1 sen 2 sen itu jangan kalian ambil ya guys benar jangan kalian ambil makanan lebih baik kalian bertanya boleh gak aku makan kalau pun gak boleh ya sudah jangan kalian sembunyi-sembunyi ambil karena itu sebagian dari uji coba kita karena ikut orang Cina itu gak gampang guys menurut Fanur karena Fanur itu sudah ngalamin tapi Alhamdulillah Fanur bisa menjalannya sampai hari ini dan Alhamdulillah majikan juga mempercayakan Fanur untuk mengurus rumah tanpa ada dia di samping Fanur dari mulai kerja Fanur itu sudah tanamkan dalam diri Fanur adalah jujur terus Fanur itu juga harus cekatan Fanur juga harus bisa ambil hati majikan gimana caranya pekerjaan Fanur itu bisa bagus tanpa di komplain kalau pun gak tahu Fanur akan ngomong nah itulah tips dan trik dari Fanur peringatan juga untuk teman-teman yang baru tetap kita harus tahu posisi kita seperti apa bukan berarti kita merendahkan diri kita dengan menghargai diri kita sendiri berarti kita menghargai orang lain dari sikap berlaku usahakan kita sopan dengan majikan kalaupun kita gak suka kita bisa katakan permisi moisi mengkoy say toce itu salah satu leimau salah satu sopan santun yang wajib kita jaga sebagai orang timur oke guys terima kasih ya untuk kalian yang sudah dengerin job job Fanur hari ini untuk kalian yang mau berangkat ke sini ingat-ingat ya guys harus bisa bahasa tetap semangat guys tetap semangat juga untuk teman-teman sesama BMI yang ada di Hongkong maupun yang ada di luar Hongkong dimanapun kalian berada tetap jaga kesehatan jangan lupa untuk selalu bahagia oke guys thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati selamat menikmati